Komisi Pemberantasan Korupsi menilai ada empat daerah di Provinsi Jambi yang saat ini sangat rentan dan rawan terjadinya gratifikasi. Dari empat daerah tersebut, salah satunya adalah Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Tanjung Barat termasuk salah satu wilayah yang rentan akan gratifikasi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dewi Prawita Kusuma Astuti dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengatakan bahwa Kabupaten Tanjung Jambung Barat merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam kategori daerah rawan terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi. Selain Kabupaten Tanjung Jambung Barat, ada Tanjung Jambung Timur, Kota Jambi, dan Provinsi Jambi. Ini didukung dari hasil survei penilaian integritas SPI. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa langkah KPK meminimalisir terjadinya korupsi dengan terus melakukan sosialisasi. Dan praktik gratifikasi harus dihentikan karena gratifikasi merupakan akar masalah terjadinya korupsi. Untuk Kabupaten Tanjung Jambung Barat sendiri, tingkat gratifikasi masih tergolong tinggi. Gratifikasi bisa terjadi di banyak sektor organisasi perangkat daerah atau OPD. Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan sosialisasi dan monitoring pengendalian gratifikasi. Jadi kami memang dari kedeputian bidang penjagaan, khususnya Direkturat Gratifikasi, kami memandang pengendalian gratifikasi Tanjung Jambung Barat ini masih dinilai rentan atau kurang. Itu didukung juga dengan hasil dari SPI yang sudah kami sampaikan tadi. Ada 68,2 persen dari skala 100. Jadi kami menganggap perlu lagi dikuatkan, dinaikkan lagi penguatan dari pengendalian gratifikasinya. Risiko atas terjadinya suap ataupun gratifikasi itu masih terus ada. Di sini? Di sini, khususnya di sini. Di kabupaten lain pun juga sama. Mbak, apakah kita fokus pada gratifikasi? Gratifikasi ini adalah akarnya, celahnya awalnya itu dari semua dinas pelayanan, baik infrastruktur, kesehatan, kependudukan. Itu akarnya adalah pelayanan dari adanya gratifikasi ini. Jadi pemberian-pemberian dari pengguna layanan itu adalah akarnya dari korupsi. Jadi kita cegah dulu dari akarnya dulu, dari menghentikan pemberian-pemberian atau gratifikasi kepada Pemda. Kerawanan gratifikasi berada di sejumlah sektor, seperti pelayanan publik dan lainnya. Pemberian awal gratifikasi menjadi akar masalah hingga terjadinya korupsi. Untuk itu KPK akan mencegah dan menghentikan mulai dari akarnya. Terima kasih telah menonton!